Dunia Enam Jalan. Sembilan surga yang bergejolak akhirnya menyambut ketenangan bertahap. Di alam hukum surgawi, banyak orang memandang ke langit yang runtuh dengan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan di wajah mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka secara pribadi menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan. Di bagian terdalam pikiran mereka, Raja Reinkarnasi seolah-olah diseret tanpa ampun ke dalam jurang kekacauan. Adegan itu. Sungguh tak terlupakan. Adegan itu. Itu akan menjadi abadi. Adegan itu. Dan itu akan menulis ulang sejarah dunia manusia. Titik. Dia menang, Cuh Hen menang. Setelah hening beberapa saat, medan perang Heaven Dowell dipenuhi dengan sorak-sorai. Iya, dia menang. Dia menang. Kami juga menang. Kami menang. Titik. Genderang kemenangan mulai bergema di seluruh dunia enam jalan. Kaisar Bintang, Kaisar Abismal, Kaisar Pemakan, Kaisar Langit Terik, dan Kaisar Agung lainnya saling bertukar pandang. Akhirnya, sedikit kelegaan terlihat di wajah mereka yang kelelahan. Kami menang, Kaisar Bintang Agung tersenyum. Senyumannya sangat nyaman. Itu benar. Kami menang, Raja Langit Terik menutup matanya saat air mata mengalir dari sudut matanya. Bagi klan suci yang mencengangkan, mereka telah kehilangan terlalu banyak selama periode waktu ini. Ketika dia mendengar sorak-sorai di belakangnya, emosi Raja Suci yang mencengangkan langit menjadi rumit. Titik. Apakah kamu melihat itu? Cuhen menang? Dia tidak mengecewakan kita. Hahaha, tawa Long King yang dipenuhi rasa bangga meski wajahnya berlumuran darah. Tentu saja, dia adalah saudara laki-laki yang paling aku banggakan, Cuhen. Saudara laki-laki Marsikal Feng ini tidak pernah mengecewakan kita. Titik. Pada saat yang sama, pasukan iblis belalang sembah yang berasal dari penjara darah terlarang dewa mundur dengan cepat. Wuh. Hah. Titik. Dengan mengancam, mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melarikan diri dengan panik. Mereka sama ganasnya saat mereka datang, tapi mereka sama menyedihkannya saat melarikan diri. Kembalilah ke alam iblismu. Jika kamu berani menginjakan kaki di alam manusia lagi, aku akan mencabik-cabikmu. Kembali. Kembali. Pasukan iblis, yang tidak memiliki momentum untuk dibicarakan, seperti sekawanan ikan yang mengebor ke dalam mulut jaring, melarikan diri dengan panik di sepanjang saluran pesawat tempat mereka datang dalam badai berdarah. Terlebih lagi, dalam proses melarikan diri, masih banyak ahli ras manusia yang mengejar mereka. Sepanjang jalan, darah iblis yang menyelaukan memercik ke langit. Di dalam kekosongan primal. Berdengung. Gelombang energi yang kuat terpancar, dan retakan yang terhubung ke caotik abis tertutup sepenuhnya. Sejak saat itu, aura kaisar reinkarnasi terkubur seluruhnya di bawah tanah yang gelap dan tak berujung. Apa yang menantinya adalah kehidupan ilusi yang tidak akan pernah terungkap. Namun, ekspresi Chou Hen masih tenang dan acuh tak acuh. Kemudian, kelopak matanya bergerak-gerak saat dia berkata dengan acuh tak acuh, menurutku lebih baik kamu turun bersamanya. Hahaha, tawa lucu terdengar, dan bayangan merah darah ilusi melayang di depan Chou Hen seperti awan kabut. Tidak mudah bagi saya untuk keluar. Saya tidak ingin kembali. Berdengung. Tatapan mereka bertemu, yang satu dalam dan mendominasi, sedangkan yang lainnya gelap dan suram. Melihat dewa jahat yang auranya tidak menentu, alis Chou Hen menunjukkan sedikit rasa dingin dan arogansi. Kali ini, kamu menang. Dewa jahat melanjutkan, namun, aku akan datang lagi. Huff, Chou Hen terkekeh. Denganku di sini, tetap sama tidak peduli berapa kali kamu datang. Hahaha, kamu harus selalu ingat bahwa penjara darah terlarang Tuhanku selalu mengawasimu. Chou Tiandi. Bang. Saat suara itu jatuh, bayangan merah darah di depan Chou Hen hancur seperti cermin, dan langsung berubah menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan kristal tersebut kemudian dihancurkan menjadi debu, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap yang menghilang dalam kekacauan utama. Merasakan aura dewa jahat yang menghilang, mata dalam Chou Hen bersinar dengan sedikit ketajaman. Meskipun dia telah menyegel kaisar reinkarnasi, dia tetap tidak bisa mengirim dewa jahat kembali. Terhadap hal ini, Chou Hen tidak terkejut. Lagipula, bahkan Raja Surgawi pun tidak bisa membunuh dewa jahat saat itu. Namun, Chou Hen tidak terlalu khawatir. Meskipun dewa jahat telah melarikan diri, ia juga menderita kerugian besar. Ras manusia masih memiliki waktu yang lama untuk pulih. Selain itu, manusia dilahirkan dalam kesulitan dan meninggal dalam damai. Keberadaan dewa jahat akan selalu mengingatkan Chou Hen untuk tidak berhenti mengejar puncak seni bela diri. Menghembuskan nafas dalam-dalam, ketajaman di mata Chou Hen berangsur-angsur meredah. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali ke tempat asalnya. Rekan-rekan kultifator, saya kembali. Aura agung seorang Raja bergema di langit dunia surga dao. Semua orang di dunia enam jalan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Saat mereka melihat Chou Hen, hanya ada rasa hormat di mata mereka. Setiap wajah lelah menampakkan senyuman tulus. Angin bertiup, dan langit berubah. Perang dunia enam jalan akhirnya berakhir. Krong! Saat tablet batu yang dibentuk oleh Ki Tianling hancur, pintu masuk penjara darah terlarang ketuhanan ditutup sepenuhnya. Sejumlah besar iblis melarikan diri dengan panik dan mereka yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dibunuh oleh prajurit aliansi. Langit yang runtuh perlahan kembali ke keadaan semula. Retakan besar yang menghubungkan langit dan bumi menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, kota hukum surgawi telah lama dilenyapkan. Gunung, sungai, dan puncak seluruh alam hukum surgawi semuanya telah menjadi reruntuhan. Aduh! Woo! Titik! Di saat yang sama, monster hati yang dipanggil oleh para raja juga melolong panjang. Satu demi satu, binatang buas itu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan menghilang dari dunia. Di sisi lain, jiwa Raja Bai, Raja Zauhua, Raja Bai, Raja Bai, Raja Bai, Raja Zauhua, dan lainnya yang dipenjara oleh inkarnasi kekacauan Chu Hen juga mulai berubah menjadi transparan. Tubuh mereka mengeluarkan kabut putih yang menyerupai uap air. Titik! Mereka akhirnya terbebas dari kendali dewa alam semesta Guji, Gumam Raja Bintang dengan lembut. Raja Sembilan Neter, Bai Qianyu, Li Wuxiang, Raja S, dan yang lainnya mau tidak mau terbang menuju jiwa-jiwa yang belum menghilang. Ayah, Bai Qianyu tanpa sadar berseru. Raja, Li Wuxiang juga memanggil jiwa Raja Yaotong. Mereka mengira pihak lain tidak akan bereaksi apapun, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada sedikit riak di mata kosong mereka, dan sudut mulut kaisar Bai sedikit melengkung. Lama tak jumpa. Jantung semua orang berdetak kencang. Jiwa perang punya kesadarannya sendiri. Maaf atas masalah ini. Pada saat ini, jiwa Raja Yaotong juga berbicara. Semua orang kaget, kaget, dan tidak percaya. Raja, suara Li Wuxiang bergetar dan matanya sedikit merah. Raja Yaotong tersenyum dan menoleh ke arah Chu Hen, bagus sekali, Henger. Paman bangga padamu. Chu Hen mengangguk, saya juga bangga dengan Raja Yaotong karena menjadi paman saya. Hahaha, bagus sekali, saya puas bisa bertemu anda sebelum saya pergi. Raja Bai juga menatap Raja Sembilan Neter dan Bai Qianyu dengan tatapan lembut. Yuer, Qianyu, maafkan aku. Nine Neter Monarch menggelengkan kepalanya dan dua aliran air mata mengalir tanpa sadar dari sudut matanya. Mata Bai Qianyu semakin merah. Dia mengertakkan gigi dan memaksakan senyum, ucapkan selamat tinggal dengan benar. Ibu dan aku akan mendengarkan baik-baik. Raja Bai tersenyum, harus diakui bahwa kelembutannya sangat menawan. Jiwaku kembali ke tanah airku, dan tanah airku menjadi milikmu. Pola kiputi beku dengan cepat menguap, dan beberapa jiwa pertempuran seperti debu dan kertas yang hancur, mengambang di kehampaan. Kamu masih hidup, bagus sekali. Jiwa Perang Kaisar Agung Zauhua memandang King Sue sambil tersenyum. Meskipun sosok dan penampilan King Sue sangat berbeda dari sebelumnya, Kaisar Agung Zauhua sekilas masih mengenalinya sebagai permaisuri S. Yang terakhir tersenyum, sayang sekali Anda tidak bisa tinggal. Cukup, cukup bertemu denganmu lagi. Puas. Tanah air adalah milikmu. Itu cukup. Seolah-olah dia menebus penyesalannya karena tidak bisa menyelesaikannya. Terkadang, berpisah tidaklah menyakitkan. Yang menyakitkan adalah tidak bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik saat berpisah. Semuanya, klan manusia akan mengandalkanmu mulai sekarang, kata Raja Yautong dengan keras. Meskipun dia hanya seorang jiwa perang, dia tetap terlihat mengesankan. Semuanya, selamat tinggal. Selamat tinggal. Raja Yautong, Kaisar Bai, Kaisar Agung Zauhua dan jiwa perang lainnya dengan cepat menghilang. Semua orang di dunia hukum surgawi segera mengirim mereka pergi secara serempak. Kami dengan hormat mengirimkan semua penguasa klan manusia. Titik. Hua. Seolah-olah angin sejuk bertiup melalui pepohonan dan bunga-bunga bermekaran. Di bawah perpisahan orang-orang di dunia hukum surgawi, jiwa perang berubah menjadi asap dan menghilang dari dunia. Ini sudah berakhir, kata bintang raja sambil berpikir. Ya, ini akhirnya berakhir. Raja Huang setuju. Melihat Raja Bai, Raja Yautong, dan yang lainnya yang menghilang dengan tergesa-gesa, Raja Neter ke-9 tidak bisa lagi menahan air mata di matanya. Bai Qianyu dengan lembut memegang tangan Raja Neter ke-9, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ayah masih sangat lembut. Di dunia ini, tidak ada pria yang lebih lembut darinya. Kalau begitu kamu sangat beruntung. Anda memiliki kelembutannya seumur hidup. Dengan lenyapnya monster hati dan jiwa perang Dao Surgawi, dunia enam jalan yang hancur akhirnya kembali ke keadaan stabil. Dunia Dao Surgawi Klan Suci Reinkarnasi sudah tidak ada lagi dan sebagai gantinya adalah medan perang yang tak ada habisnya. Di sisi lain, Klan Suci Reinkarnasi, Klan Suci Alam Liar, Klan Suci Darah Naga, dan Klan Suci lainnya di dunia enam jalan semuanya pucat pasi. Pemenang mengambil semuanya. Yang kalah mengambil semuanya. Raja Darah Naga dibunuh oleh Pedang Iblis Dewa Jahat dan Raja Reinkarnasi dilemparkan ke dalam jurang kekacauan. Semua orang kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Wilderness Monarch. Semua orang memandang Kaisar Langit Primordial Chaos dengan ekspresi rumit. Meskipun Wilderness Monarch sadar pada saat-saat terakhir, itu masih belum cukup untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Bintang Raja Huang bertanya dengan sungguh-sungguh. Wilderness Monarch menggelengkan kepalanya dan matanya berhenti pada Chu Hen. Dia berhenti sejenak dan berkata, saya bersedia menanggung semua kesalahan. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Tapi Chu Hen hanya mengangguk acuh tak acuh. Dia menoleh ke Sing Chen, Devor, Desolate Monarch, dan yang lainnya dan berkata, saya harus merepotkan Anda untuk menghadapi akibatnya di sini. Mereka secara alami memahami apa yang dimaksud Chu Hen dan mengangguk setuju. Baiklah, kita akan memastikannya. Oke, Chu Hen tersenyum dan menoleh ke pasukan aliansi. Kemudian, dia berteriak, Dao Surgawi telah hancur. Reinkarnasi adalah hukuman kita. Mari kita pulang. 1742. Kota Penguasa Putih Kota Penguasa Putih di dunia awan tampak sedikit kosong. Sejak hari aliansi Klan Suci berangkat ke dunia enam jalan, hanya beberapa orang yang tinggal di sini. Angin bertiup. Luo Mengsiang bersandar di ambang jendela, menyaksikan angin dingin menerbangkan dedaunan berguguran di luar. Hatinya serasa hanyut terbawa angin. Cahaya dari jendela menyinari profil samping wajahnya, memberikan aura melamun dan indah. Luo Mengsiang membelai perutnya yang sedikit membuncit dengan tangannya yang seperti batu giok, dan matanya penuh kelembutan. Dia tidak ingin tinggal di sini. Tapi dia harus melakukannya. Klaut Robe, gumam Luo Mengsiang, dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman, awan meninggalkan jejak, pakaiannya ditenun. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari koridor di luar pintu. Berderit pintu langsung dibuka, dan Su Yurong berteriak dengan penuh semangat. Mengsiang, mereka, mereka, kembali. Itu seperti kembang api indah yang mekar di malam yang sepi. Tubuh halus Luo Mengsiang sedikit bergetar, dan kemudian matanya tampak bersinar terang. Tanpa ragu-ragu, dia segera bergegas keluar kamar dan berlari menyusuri koridor panjang. Pelan-pelan, hati-hati dengan langkahnya, Su Yurong dengan cepat mengingatkan. Namun, Luo Mengsiang tidak memperlambat langkahnya. Dia berlari ke depan dengan senyuman di matanya. Rambut panjangnya yang lembut menari tertiup angin menyambut hangatnya sinar matahari. Dia menantikan setiap menit dan setiap detik dalam hidupnya. Pada saat yang sama, di luar kota penguasa putih, Chu Hen juga berlari dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Sosoknya dengan cepat melewati alun-alun luar kota dan memasuki jalan utama dalam kota. Jarak antara keduanya dengan cepat diperpendek. Bagaikan dua meteor yang terpisah ribuan tahun, keduanya saling mendekat pada posisi masing-masing. Saat berikutnya, mata mereka bersinar dengan cahaya paling terang dalam hidup mereka. Saya kembali, Chu Hen memandang Luo Mengsiang dan berkata. Senyuman di wajah Luo Mengsiang adalah yang paling memuaskan dalam hidupnya. Luo Mengsiang langsung melemparkan dirinya ke pelukan Chu Hen. Saat ini, senyumannya menunjukkan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Aku menunggu lama sekali, katanya. Itu adalah waktu yang sangat lama. Bagi Luo Mengsiang, ini sebenarnya bukan waktu yang lama, tetapi setiap detik terasa seperti satu tahun baginya. Chu Hen menariknya ke dalam pelukannya. Saya minta maaf. Luo Mengsiang menggelengkan kepalanya sedikit. Jangan minta maaf. Senang kamu kembali. Saat dia berbicara, Luo Mengsiang memeluk Chu Hen lebih erat lagi, seolah dia takut dia akan pergi lagi. Alis Chu Hen dipenuhi kelembutan. Dia berbisik di telinga Luo Mengsiang, Kali ini, aku tidak akan pergi lagi. Selama sisa hidupku, aku akan membawamu dan Yunyi bersamaku untuk menyaksikan bunga-bunga bermekaran dan mendengarkan suara waksi. Jaga janjimu. Mem, aku akan menepati janjiku. Saat bunga di pepohonan bermekaran, teman lama kembali. Suara polos terdengar, dan seseorang menjawab. Chu Hen dan Luo Mengsiang, dari kenalan ke kenalan, yang satu mencari di jalan, sementara yang lain menunggu di kampung halamannya. Mulai sekarang, tidak perlu mencari, tidak perlu menunggu. Pada saat yang sama, Kaisar Abismal, Bai Qianyu, Long Suansuang, dan yang lainnya juga berjalan dari belakang. Melihat Chu Hen dan Luo Mengsiang saling berpelukan, wajah semua orang dipenuhi kelegaan. King Yang, mata Su Yurong juga merah saat dia melemparkan dirinya ke arah Long King Yang, yang telah kembali bersamanya. Keduanya juga saling berpelukan. Aku minta maaf telah membuatmu menunggu lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Senang kamu kembali. Su Yurong membenamkan wajahnya di dada Long King Yang dan tersedak isak tangisnya. Long King Yang hanya tersenyum dan dengan lembut menarik istrinya ke dalam pelukannya. Cek cek cek, orang macam apa mereka? Bukankah kedua bersaudara ini keterlaluan? Apakah mereka menindas saya karena saya tidak punya istri? Mata kecil Mu Feng penuh dengan penghinaan saat dia berteriak. Hahaha, jika kamu mampu, carilah seseorang untuk dipeluk. Tidak punya istri dan tidak bisa mencari istri adalah dua hal yang sangat berbeda. Balas Ye Yao. Mata kecil Mu Feng miring, pergilah, pergilah. Aku pria yang berbakat dan tampan, bagaimana mungkin aku tidak menemukan istri? Of. Kamu, saat Mu Feng hendak memarahinya, sesosok tubuh yang licik tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata, Saudaraku, bolehkah aku tahu namamu? Saya tahu Anda memiliki aura yang luar biasa, dan Anda adalah naga di antara manusia. Ujian yang tiba-tiba itu membuat Mu Feng berseri-seri dengan gembira. He he, tidak masalah. Aku seperti ini. Saya memiliki terlalu banyak kekuatan dan tidak banyak kelemahan. Orang-orang menyebut saya tak tertandingi di dunia. Mu Feng adalah salah satunya. Jadi itu kakak Mu Feng. Nama keluarga Kuhan dan nama Kuyu. Aku adalah Tuan Istana Tianji, Mu Fei. Bukan, murid langsung Tuan Istana. Saya sudah memperhatikan Anda sejak kita berada di dunia enam jalan. Hahaha, begitukah? Mu Feng dengan bangga mengangkat alisnya ke arah Ye Yao, lalu menoleh ke monyet Yin Tua dan berkata, Menurutku kamu juga sedikit sombong saat berjalan. Arogansi hanyalah penampilanku saja. Dulu aku bahkan lebih sombong dari ini, sampai suatu malam, saat angin kencang dan malam gelap, kepalaku pecah-pecah. Mengesankan, jujur saya juga sombong saat melihat air dan angin. Hingga suatu saat, saat tidak ada orang di sekitar, kaki saya patah. Sial, aku tidak menyangka pengalaman kita begitu mirip. Jenius, orang-orang akan selalu iri padamu. Mendengar dua orang aneh yang tak tahu malu, Mu Feng dan monyet Yin Tua, saling menyanjung, orang-orang di sekitarnya terdiam. Burung-burung berbulu berkumpul bersama, Ye Yao menghela nafas. Namun, suasana seperti inilah yang dinantikan semua orang. Di dalam kota Kaisar Putih, di bawah sinar matahari yang hangat, terasa sangat hangat. Tiga tahun kemudian. Sentral. Aliansi Beladiri. Bekas Istana Dewa Perang sudah tidak ada lagi. Ia digantikan oleh generasi baru Aliansi Beladiri, yang dibentuk oleh Aliansi Beladiri, Klan Han Yun, dan Lembah Roh Phoenix. Apa pendapatmu tentang kota utama? Di kota utama yang megah, Dong Fang Hengzi, Su Yuan dari Klan Han Yun, dan Mei Zhang dari Lembah Spirit Phoenix berdiri di kedua sisi Chu Han. Chu Han tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Dong Fang Hengzi. Ia, itu sangat mengesankan. Dilihat dari jauh, Menara Kota Aliansi Beladiri berbentuk lingkaran, membuat orang merasa bahwa itu adalah nebula yang sangat besar. Itu sangat unik. Menara Istana yang mengjulang tinggi berdiri di langit, sangat mendominasi. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menjadi pemimpin? Kami bertiga berencana untuk pensiun, Dong Fang Hengzi tersenyum. Jangan bercanda, Su Yuan menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Chu Han sekarang menjadi Patriark dari Ras Dewa Kekacauan dan Klan Suci Mata Iblis. Dia juga memegang token Kaisar Langit dan mengendalikan Klan Suci sepuluh arah. Kenapa dia hanya perlu menjadi pemimpin aliansi di sini? Chu Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kalian bertiga tidak dapat menemukan siapapun untuk menjadi pemimpin, tetapi kalian tidak dapat menemukan saya untuk mengisi lowongan tersebut, bukan? Omong-omong, Senior Qiyu Sing Yi dan Wang Li keduanya adalah talenta langka, mereka cukup cocok untuk mengelola aliansi bela diri. Qiyu Sing Yi dan Wang Li tidak buruk, tapi kami memiliki kandidat yang lebih cocok, kata Dong Fang Hengzi. Hem, keluar, ah King, Tuan Lembah Mei Zhang berseru. Chu Han kaget. Dia menoleh dan melihat seorang wanita muda bangsawan perlahan berjalan keluar dari koridor menara kota. Melihat orang di depannya, Chu Han bahkan lebih terkejut. Itu tidak lain adalah Huang Fu King. Dia menjadi pemimpin bukan karena kamu, tapi karena dia memiliki kemampuan, kata Dong Fang Hengzi kepada Chu Han. Jelas sekali, mereka bertiga tahu sesuatu tentang Chu Han dan Huang Fu King. Namun dalam hal bakat dan kultivasi, Huang Fu King lebih baik dari Qiyu Sing Yi dan Wang Li. Ditambah lagi, Huang Fu King lahir di keluarga kerajaan dan menjadi bupati saat ia masih remaja. Dia telah melakukan banyak misi sulit. Masuk akal jika Dong Fang Hengzi dan yang lainnya memilihnya sebagai pemimpin aliansi bela diri. Tentu saja, jika ada yang mengatakan bahwa hubungan Chu Han tidak tercampur, tidak ada yang akan mempercayainya. Setidaknya dengan Chu Han di belakangnya, tidak ada yang berani menyentuh aliansi bela diri. Huang Fu King berjalan di depan mereka. Dia dan Chu Han saling memandang dan tersenyum. Jika kamu dipaksa menjadi pemimpin, kedipkan matamu dan aku akan membawamu pergi dari sini, kata Chu Han. Of, Huang Fu King merasa geli. Dia menatap mata Chu Han dan berkata, kamu tidak percaya pada kekuatanku. Chu Han juga tersenyum. Saya bersedia. Kalau begitu bawa aku pergi ketika aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Oke, jawab Chu Han lembut. Mereka datang ke tempat yang ingin mereka tuju dan bertemu dengan orang-orang yang ingin mereka temui. Di dunia ini, tidak ada yang lebih menyenangkan dari ini. Namun, Chu Han tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah mengobrol dengan mereka sebentar, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya harus pergi. Saat dia berbicara, dia menatap Huang Fu King dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Kamu tidak ingin tinggal lebih lama lagi? Tanya Timur Hengsi. Chu Han tidak melihat ke belakang. Dia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke langit. Tidak, aku harus pulang dan menjaga anak-anak. Pulanglah dan rawat anak-anak. Mendengar ini, semua orang pasti menganggapnya lucu. Siapa sangka kata-kata seperti itu keluar dari mulut, Chu Tiandi. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Alam Iblis. Kota Kekaisaran Ungu. Gunung belakang klan suci mata iblis. Pekikan. Gelombang udara yang tajam menumpuk dan kekuatan menakjubkan muncul dari sepasang mata yang aneh. Ini adalah sepasang murid emas suci. Di kedalaman pupil, enam titik hitam perlahan berputar searah jarum jam. Selama proses tersebut, sepasang pupil emas samar-samar bersinar dengan cahaya ungu iblis. Namun, yang mengejutkan adalah sepasang mata dewa bintang enam ini sebenarnya berasal dari seorang anak kecil berusia sekitar empat tahun. Wajah mungilnya yang lembut dan fitur wajahnya yang halus sangat mengemaskan. Apalagi saat ia begitu fokus pada tugasnya hingga membuat orang ingin memeluknya. Suan Chen. Pada saat ini, suara renyah dan manis lainnya terdengar. Kemudian, seorang gadis kecil berusia sekitar lima tahun berlari dari sisi lain bukit. Gadis kecil itu sangat cantik. Dia memiliki hidung mancung, mulut kecil, dan sepasang mata besar yang indah. Dia jelas cantik. Mata anak laki-laki bernama, Suan Chen, berbinar dan cahaya kemasan di matanya memudar. Dia berdiri dan membersihkan dirinya sendiri. Yunyi. Aku? Aku disini. Jawabnya dengan suara kekanak-kanakan. Kamu harus memanggilku kakak. Jika kamu memanggil namaku lagi, aku akan memukulmu. Gadis kecil itu cemberut dan mengangkat tangannya untuk menepuk lembut lengannya. Eh iya, anak kecil itu berpura-pura takut dan mundur. Lalu, dia mengedipkan matanya dan tersenyum. Kakak, aku salah. Jangan pukul aku. Baiklah, aku memaafkanmu. Gadis kecil itu bertingkah seperti orang dewasa, dan itu bahkan lebih mengemaskan. Kakak, apakah kamu pergi ke negara seratus kerajaan bersama Meng Sang Niang lagi? Ya, ibu dan aku pergi ke rumah kakek di kota Taixiao selama beberapa hari. Kakek itu bahkan bukan kakek kandung kita. Kenapa kamu sering kembali? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Apakah kamu lupa apa yang ayah ajarkan kepada kita terakhir kali? Jika Anda tidak membesarkannya, Anda dapat membayarnya kembali dengan jari yang patah. Jika Anda tidak membesarkannya, Anda dapat membayarnya kembali dengan kepala patah. Jika Anda tidak membesarkannya, Anda tidak dapat membayarnya kembali dengan kepala patah. Justru karena dia bukan kakek kandung kita, kita tidak bisa melupakan asal-usul kita. Meskipun suara gadis kecil itu kekanak-kanakan, kata-katanya masuk akal dan metodis. Dia dengan sabar mengajari adik laki-lakinya. Suan Chen, sama seperti namamu, kami menamaimu Bai Suan Chen untuk memperingati kakek kaisar Mata Iblis dan kakek kaisar Bai. Apakah kamu mengerti? Bai Suan Chen. Anak laki-laki ini tidak lain adalah anak Chu Hen dan Bai Qian Yu. Chu Hen mengambil karakter, Chen, dalam nama keluarga kaisar Bai dan karakter, Chen, dalam nama kaisar Dimenai, dan memisahkannya dengan karakter, Suan, di tengah, untuk menghargai kenangan keduanya. Leluhur yang jiwanya telah kembali ke kampung halamannya. Bai Suan Chen menganggupkan kepalanya dengan bingung saat mendengar penjelasan adiknya. Aku mengerti. Hanya saja ibu telah pergi ke klan Saint Neter. Tidak ada yang mau bermain denganku. Di mana Bibi Suan Suang dan Bibi Yao kecil? Mengapa kamu tidak pergi dan bermain dengan mereka? Tanya Chu Yun Yi. Bibi Little Yao kembali ke dinasti Saint Star. Bibi Suan Suang pergi ke wilayah S Utara bersama Frost Emperor dua hari lalu. Saya mendengar dari ayah bahwa Frost Emperor ingin menjadikan Bibi Suan Suang sebagai murid langsungnya. Dan kakak Xiaolong. Jangan menyebut kakak Xiaolong, Bai Suan Chen berkata dengan suara kekanak-kanakan. Kakak Xiaolong dan Paman Mu Feng pergi ke wilayah iblis untuk bermain dan diam-diam meminum anggur kaisar iblis. Pada akhirnya, dia menjadi gila dan mengejar binatang iblis kemana-mana. Ketika dia kembali, dia dipukuli oleh Paman King Yang dan menangis. Itu sungguh tragis. Kakak Xiaolong sangat menyedihkan. Yun Yi, Suan Chen, kalian di sini. Saat mereka berdua sedang mengobrol, sesosok muda yang lincah dan anggun berjalan ke arah mereka. Ibu. Ibu Mengshang. Kedua lelaki kecil itu segera berhenti mengobrol, berbalik, dan berlari ke arah satu sama lain. Melihat dua anak cantik di depannya, senyuman lembut muncul di wajah Luo Mengshang. Meskipun dia sudah menjadi seorang ibu, waktu tidak meninggalkan jejak apapun di tubuh Luo Mengshang. Dia masih cantik dan menawan seperti gadis muda. Ibu Mengshang, peluk aku, Bai Suan Chen maju dan bertindak genit. Oke, Luo Mengshang tersenyum dan dengan lembut memeluk Bai Suan Chen. Suan Chen tampaknya menjadi sedikit lebih berat. Sepertinya kamu akan segera menyusul kakak. Cek, Chu Yunyi cemberut dengan jijik. Ibu Kianyu mengatakan bahwa meskipun Suan Chen tumbuh lebih tinggi dan tumbuh besar, aku akan tetap menjadi kakak perempuan. Adik laki-laki harus mendengarkan kakak perempuan. Iya, kakak, apakah kamu ingin dipeluk? Pada saat ini, suara laki-laki yang hangat, lembut dan magnetis terdengar dari belakang Luo Mengshang. Ayah, mata Chu Yunyi dan Bai Suan Chen berbinar saat mereka berteriak serempak. Luo Mengshang juga kembali menatap Chu Hen, pria di depannya, yang dikenal sebagai Chu Tiandi, oleh dunia, sehangat matahari di musim dingin. Ayah, peluk aku, peluk aku, Chu Yunyi buru-buru bergegas menuju Chu Hen. Aku juga ingin pelukan dari ayah. Bai Suan Chen juga mengulurkan tangan kecilnya yang lembut ke arah Chu Hen. Oke. Chu Hen menggendong Chu Yunyi dengan satu tangan dan mengambil Bai Suan Chen dari lengan Luo Mengshang dengan tangan lainnya, menempatkan keduanya dilekukan lengannya. Ayo kembali. Chu Hen tersenyum lembut pada Luo Mengshang. En, Luo Mengshang juga mengangguk. Mereka berempat, menghadap angin sejuk, berjalan menuju ke arah kota Kekaisaran Ungu. Ayah, izinkan aku memberitahumu kabar baik. Aku telah menembus mata dewa bintang enam, kata Bai Suan Chen sambil bertepuk tangan. Wow, sangat kuat. Ayah, izinkan aku memberitahumu sebuah berita juga. Aku juga telah mencapai mata iblis bintang enam, Chu Yunyi tidak mau kalah. Kalian semua kuat, semuanya kuat. Saat aku seusiamu, garis keturunanku belum terbangun. Hahaha, ayah terlalu lemah. Bai Suan Chen tertawa. Jangan bilang ayah lemah. Ayah adalah Chu Tiandi, orang paling berkuasa di dunia. Mengapa Chu Tiandi tidak sebaik kita? Bai Suan Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu pasti karena kita terlalu kuat, kan? Ya, itu pasti masalahnya. Kota Kekaisaran Ungu saat ini Ia telah menghapuskan kemerosotan dan kemerosotan sebelumnya, dan yang menggantikannya adalah pemandangan yang bahkan lebih megah daripada puncaknya. Semua bangunan di kota telah direnovasi total. Menara kota yang mengjulang tinggi yang menopang langit mendominasi tiada taraf, dan menara kota yang melayang di antara langit dan bumi sangat megah. Flowing light falcons terbang melintasi bimas sakti, dan penjaga patroli yang rapi dan rapi menunjukkan kekuatan ras ini. Pemandangan yang luar biasa, seperti yang kamu inginkan. Penjaga bintang langit tunggal Li Wuxiang menghela nafas dengan emosi di pavilion tertentu di kota Kekaisaran Ungu. Di belakangnya, seorang lelaki tua kurus duduk di kursi rotan dengan mata terpejam. Dia tampak seperti tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Mendesah, aku tidak bisa mati meskipun aku menginginkannya. Tidak bisakah kamu membiarkan orang tua sepertiku beristirahat dengan tenang? Bukannya aku membiarkanmu terus menderita. Kamu sudah sangat menderita, bukankah seharusnya kamu dibiarkan menikmati kedamaian sebelum kamu mati? Li Wuxiang kembali menatap lelaki tua itu. Pada saat ini, penjaga bintang serigala surgawi Rao Fei Luan juga berjalan mendekat. Apa, apakah pena tua keempat lelah hidup kembali? Bukan begitu. Orang tua itu tidak lain adalah tetua keempat dari Klan Suci Mata Iblis. Selama pertempuran antara Klan Suci Petir dan Klan Suci Mata Iblis, tetua keempat mati di tangan Kaisar Petir untuk memberi waktu bagi Chu Hen untuk menjadi Kaisar Suci. Namun, meski dia mati, jiwa sucinya tidak binasa. Dalam beberapa tahun terakhir, Chu Hen telah menggunakan segala macam metode dan menggunakan jiwa suci tetua keempat untuk menariknya kembali dari cengkeraman dewa kematian. Saya lelah. Saya hanya ingin istirahat. Namun, tetua keempat mengeluh karena lelah sepanjang waktu, dan mengeluh setiap hari. Rao Fei Luan dan Li Wuxiang saling memandang dan menganggup memahami secara diam-diam. Suan Chen dan Yunyi ada di sini, kata Li Wuxiang. Di mana? Penatua keempat bangkit dari kursi rotan segera setelah dia selesai berbicara, matanya bersinar karena antisipasi. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, tetua keempat menatap keduanya dengan dingin. Beraninya kamu berbohong padaku. Kalian berdua akan memberontak. Mereka di sini. Sebelum dia selesai berbicara, suara Chu Hen datang dari sisi lain. Beberapa dari mereka menoleh dan melihat Chu Hen berjalan mendekat dengan seorang lelaki kecil di pelukannya. Di sampingnya, Lu Wuxiang tersenyum tipis. Kakek keempat. Ketika Bai Suan Chen dan Chu Yunyi melihat tetua keempat, mereka melambaikan tangan dengan gembira dan menyapanya. Hahaha. Penatua keempat segera berseri-seri dengan gembira. Ekspresinya yang tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani, segera berubah menjadi baik dan ramah. Suan Chen, Yunyi, jadilah baik, jadilah baik. Saat dia berbicara, dia terlatih-tati untuk menyambut mereka. Chu Hen menurunkan kedua anak itu, dan Chu Yunyi serta Bai Suan Chen melompat ke pelukan tetua keempat. Budak anak-anak, itu yang mereka maksud, kan? Rao Fei Luan bertanya. Li Wuxiang mengangguk. Dengan adanya dua anak ini, mungkin itulah satu-satunya saat dia tidak ingin mati. Mendengarkan percakapan Li Wuxiang dan Rao Fei Luan, lalu melihat tetua keempat yang menyayangi Chu Yunyi dan Bai Suan Chen, Chu Hen dan Luo Mengcang tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Untungnya tetua keempat telah dibangkitkan. Jika tidak, akan ada satu orang yang kurang mencintai mereka di dunia ini, kata Luo Mengcang. Chu Hen mengangguk. Itu benar, orang tua malang itu telah menderita seumur hidupnya. Aku tidak bisa membiarkan dia mati sendirian. Tetua keempat telah memberikan segalanya pada klan suci mata iblis. Bahkan di saat-saat terakhir, ketika dia berada di ujung tali, dia mempertahankan kota Kekaisaran Ungu tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia tidak akan lelah lagi. Tuan Penguasa Surgawi, seseorang ingin bertemu denganmu. Seorang penjaga muda datang dari jembatan di langit. Siapa? Chu Hen bertanya. Itu seorang wanita. Dia bilang namanya Chi Kianying. Chi Kianying. Chu Hen mengangkat alisnya. Chi Kianying adalah kakak perempuan dari organisasi bela diri, tapi dia tidak tinggal bersama Kiyu Singyi, Wang Li dan yang lainnya di aliansi bela diri. Sebaliknya, dia pergi bersama Green Hill Fox, Jun Jiange. Undang dia masuk, kata Chu Hen. Ya, Tuan Pencarian Surgawi. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan penjaga, seorang wanita muda cantik tiba di peron kota. Kakak senior Kianying, bagaimana kabarmu? Melihat wajah yang dikenalnya, Chu Hen menyapa sambil tersenyum. Namun, segalanya berbeda sekarang. Chu Hen, yang dulunya adalah kakak mudanya, kini berada di puncak. Aura Celestial Tirk masih membuat Chi Kianying merasa sedikit tertekan. Dia tersenyum. Lama tak jumpa. Lebih dari enam tahun, kan? Ya, lebih dari enam tahun. Kamu datang sendirian, Chu Hen bertanya dengan rasa ingin tahu. Chi Kianying secara alami tahu apa yang dia maksud. Dia menatap Chu Hen dengan sungguh-sungguh dan berkata, seseorang ingin bertemu denganmu. Tidak jauh dari situ, Li Wuxiang dan Rao Fei Luan hanya bisa saling memandang. Bagaimanapun, Chu Hen sekarang adalah pencarian surgawi yang bertanggung jawab atas sepuluh klan suci. Dunia hanya datang menemuinya. Tidak ada yang pernah memintanya untuk bertemu langsung dengan orang lain. Siapa? Chu Hen sedikit penasaran. Senior Jun Jiange. Chi Kianying menggelengkan kepalanya. Pikirkanlah, apakah ada seseorang yang sangat ingin kamu temui? Seseorang yang sangat ingin dia temui. Chu Hen tampak bingung. Setelah ragu sejenak, matanya membelalak. Mungkinkah? Jauh dari hirup pikuk dunia. Ini adalah surga yang tidak terganggu oleh dunia luar. Sekilas lautan bunga yang terbentang di pegunungan seindah negeri Dongeng. Kamu di sini, di pintu masuk jembatan kayu, Jun Jiange, perubah perbukitan hijau, memiliki rambut berwarna salju dan mata jahat. Wajahnya yang menawan membuat banyak wanita merasa minder. Dia memandang Chu Hen, yang datang bersama Chi Kianying, dengan tatapan rumit di matanya. Aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi di dunia luar. Kamu telah mencapai ketinggian yang tidak pernah kubayangkan, Celestial Tirk Chu. Chu Hen mengepalkan tangannya. Sebagai seorang Celestial Tirk, dia sebenarnya sedikit gugup saat ini. Di mana dia? Jun Jiange berbalik sedikit, ikut denganku. Dengan itu, Chu Hen dan Jun Jiange berjalan berdampingan menuju jembatan panjang di tengah lautan bunga. Chi Kianying diam-diam mengikuti di belakang mereka. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Chu Hen bertanya sambil berjalan. Dia tidak mau. Jun Jiange menjawab dengan ringan. Chu Hen sedikit mengernyit. Memang benar, jika dia mau, dia tidak akan pergi sendirian. Dia adalah reinkarnasi dari Master Rubah Perbukitan Hijau, lanjut Jun Jiange. Ekspresi terkejut muncul di mata Chu Hen. Terkejut, kan? Sebenarnya saya seharusnya sudah bisa menebak kenapa rambut manusia wanita berwarna ungu. Hampir semua Rubah Bukit Hijau memiliki rambut berwarna hijau, namun hanya Raja Rubah yang memiliki rambut ungu. Kembali ke Green Tracer Plain, dia menggunakan seluruh kekuatan hidupnya untuk menyelamatkanmu. Untuk menyelamatkannya, saya tidak mengambil satu langkah pun keluar dari tempat ini selama bertahun-tahun. Kemudian, bagaimana kabarnya sekarang? Suara Chu Hen sedikit bergetar. Mata Jun Jiange yang panjang dan sipit sedikit bergerak. Kamu akan tahu kapan kamu pergi dan melihatnya sendiri. Dengan itu, Jun Jiange dan Cikianying tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Menerima tatapan serius di mata orang lain, Chu Hen menarik napas dalam-dalam lalu berjalan melintasi jembatan kayu dengan langkah mantap. Asap mengepul, bunga bermekaran di empat musim. Di antara bunga-bunga, bayangan rubah putih yang lincah dan lincah melintas dari waktu ke waktu. Rubah cantik memiliki aura yang sangat spiritual, dan mereka dengan senang hati berjalan melintasi bunga, mengejar kupu-kupu. Setelah berjalan melintasi jembatan kayu yang panjang, Chu Hen tiba di koridor panjang yang seperti pemandangan yang indah. Di koridor panjang yang dikelilingi lautan bunga, gazeba terbuka berdiri di sana dengan tenang. Di dalam gazeba, seorang wanita cantik berwajah cantik yang mampu merobohkan kota sedang mengelus sitar di ujung jarinya dengan lembut. Rambut ungu panjangnya unik dan indah. Di sampingnya, ada juga beberapa rubah kecil dengan bekas cahaya biru di sekelilingnya. Pemandangan ini. Itu sangat damai. Tuan, serucu Hen dengan suara gemetar. Suara sitar berhenti tiba-tiba, dan wanita cantik berambut ungu panjang itu memandang ke samping. Keduanya saling berpandangan, seolah perasaan mereka yang terpisah ribuan tahun telah menyatu. Silan perlahan bangkit, dan beberapa rubah kecil di sekitarnya menghindar dengan gesit. Chu Hen berjalan maju dengan bingung. Keduanya berdiri di gazeba, tetapi untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat berbicara. Silan tersenyum, dan matanya tampak seperti lingkaran tinta biru. Lama tak jumpa. Tampaknya setiap kali setelah Lama berpisah, kata-kata, Lama tidak bertemu, akan tertukar. Entah itu, pergi tanpa pamit, atau, melambai selamat tinggal, sepertinya semua perpisahan sebelumnya adalah untuk mempersiapkan reuni berikutnya. Melihat Silan di depannya, mata Chu Hen tidak bisa tidak memerah. Jangan menangis, kamu adalah Chu Tiandi sekarang. Silan mengangkat tangannya dan dengan lembut menghapus secercah cahaya dari sudut mata Chu Hen. Kamu benar-benar sudah dewasa? Iya. Alis Chu Hen menunjukkan sedikit kelembutan. Tuan, saya telah dewasa, dan saya akan melindungi Anda di masa depan. Mata Silan bagaikan air musim gugur yang jernih. Dia mengangguk sambil tersenyum dan menjawab dengan lembut, oke. Bunga aneh bermekaran, teman lama kembali. Sekalipun ada banyak kesedihan dan kesedihan di dunia ini, selalu ada orang seperti itu, seperti hangatnya matahari di musim dingin. Selamat tinggal. Terkadang, menunggu reuni. 1743. Waktu telah berlalu, dan itu abadi. Dalam sekejap mata, empat tahun telah berlalu. Dalam sekejap mata, sepuluh tahun telah berlalu sejak pertempuran di dunia enam jalan. Meski gunungnya tidak bisa ditebak, airnya juga tidak bisa ditebak. Namun di atas kepala semua orang berdiri sosok yang tidak dapat diatasi. Dia adalah Raja Surgawi. Raja Surgawi Chu. Dalam sepuluh tahun terakhir, klan suci secara bertahap keluar dari kabut pertempuran di dunia enam jalan, dan pengaruh Raja Surgawi Chu terhadap orang-orang semakin kuat. Pria terbaik. Bagi orang-orang, Raja Surgawi Chu jelas merupakan eksistensi seperti dewa. Meskipun sembilan provinsi telah tenang, masih ada satu hal di hati Chu Hen yang tidak bisa dia lepaskan. Disitulah keberadaan orang tuanya. Dia berpikir bahwa selama dia mencapai puncak dunia dan menjadi manusia terbaik, semua misteri tidak lagi menjadi rahasia. Namun Chu Hen masih belum tahu di mana orang tuanya berada. Suatu hari, Ketua Istana Mufei dari Istana Rahasia Surgawi tiba, menghancurkan Kedamaian Kota Kerajaan Ungu dan Klan Suci Sepuluh Penjuru. Kota Kerajaan Ungu, Balai Konferensi. Dengan Raja Surgawi Chu sebagai pemimpinnya, Raja Bintang, Raja Pemakan, Raja Sembilan Neter, Raja Pembakaran, Raja Huang, dan Raja Ras Suci lainnya berkumpul kembali. Semua orang memandang kepala istana dari Istana Rahasia Surgawi, Mufei, dengan bingung. Semuanya, Mufei berdiri dan berjalan ke tengah aula. Ekspresinya sangat serius saat dia mengalihkan pandangannya ke wajah semua orang. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Chu Hen. Sebulan yang lalu, wilayah Segel Surgawi merasakan ruang di Surga Ethereal runtuh lagi. Surga Ethereal runtuh lagi. Beberapa kaisar besar saling bertukar pandang satu sama lain, tetapi emosi mereka tidak terlalu berfluktuasi. Ruang di Surga Ethereal sangat tidak stabil, tidak aneh jika ruang itu runtuh beberapa kali, kata Star Monarch. Mufei menganggup, jika itu masalahnya, aku tidak akan meminta Raja Langit Chu untuk mengumpulkan semua orang di sini. Kemudian. Setelah Langit Ethereal runtuh, aku mengirim orang untuk memeriksanya. Mufei melanjutkan, dan ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Pada akhirnya, aku menemukan sebuah kuali di Surga Ethereal. Kawah! Semua orang semakin bingung. Kuali apa? Kaisar Agung Devor bertanya. Mufei menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saya belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Terlebih lagi, saya yakin tidak ada catatan tentang kuali ini di dunia ini. Yang paling aneh adalah pola yang terukir di badan kuali. Pola. Pola seperti apa? Kaisar Bintang Agung terus bertanya. Mufei berhenti dan berkata dengan tatapan penuh arti di matanya. Pola hati binatang, pola hati binatang dari klan suci sepuluh arah semuanya ada di sana. Apa? Semua orang terkejut. Bahkan Chuhen tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan bertanya, di mana kualinya? Aku membawanya. Sesaat kemudian. Di platform Daoi cakrawala megah yang melayang di udara. Semua orang di aula pertemuan telah dipindahkan ke sini. Di tengah platform Daoi ada kuali kuno yang lebarnya lebih dari 10 meter. Gaya kuali kuno tidak diketahui. Ini memberi orang perasaan bahwa itu berasal dari zaman yang sangat kuno. Hal yang paling aneh adalah tubuh kuali kuno itu diukir dengan serangkaian pola binatang misterius. Tepatnya ada 10 tanda binatang di atasnya, tidak sedikit. Selain itu, seperti yang dikatakan Mufei, pola binatang itu sangat mirip dengan binatang hati dari klan suci sepuluh arah baik dalam bentuk maupun penampilan. Apa sebenarnya benda ini? Semua orang bingung. Di bawah tatapan semua orang, Chuhen diam-diam berjalan ke depan kuali kuno. Kemudian, dia dengan lembut menekankan tangannya ke badan kuali. Berdengung. Sedikit ritme spasial menyebar dari telapak tangan Chuhen. Disertai dengan getaran pelan, kuali kuno bersinar dengan cahaya lembut yang redup. Ribuan pola cahaya mengalir ke atas dan ke bawah kuali kuno. Kemudian, itu berubah menjadi tanaman merambat berduri yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. DENTANG Tampaknya ada guntur yang teredam di sembilan surga. Angin bertiup dan awan melonjak. Awan gelap segera menutupi kehampaan. Tepat ketika semua orang mengira keajaiban akan terjadi, Chuhen perlahan menurunkan tangannya. Fenomena abnormal di langit juga ikut menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu menemukan sesuatu? Beberapa kaisar besar bergegas maju untuk bertanya. Chuhen menggelengkan kepalanya, lalu menatap Mufei dan berkata, Aku menyuntikkan kekuatan suci yang kacau ke dalamnya, tapi hanya itu yang ada. Saya juga mempelajarinya selama lebih dari sebulan dan mendapatkan hasil yang sama, kata Mufei. Semua orang tidak bisa tidak berpikir keras. Kalau dipikir-pikir, itu aneh. Sesuatu yang mampu bertahan dari keruntuhan mistis kai sungguh luar biasa. Terutama pola sepuluh monster jantung di kuali, bahkan lebih membingungkan. Tidak ada yang akan percaya bahwa kuali kuno ini tidak memiliki asal-usul yang khusus. Semua orang menatap kuali kuno yang tidak diketahui asalnya dan merasa bingung. Apakah menurut kalian, dia ingin kita memanggil sepuluh monster hati? Saat itu, Kaisar Agung habis berkata dengan ragu-ragu. Dalam sekejap, seolah-olah seseorang terbangun dari mimpi. Mata semua orang berbinar karena terkejut. Chuhen juga mengamati kuali itu bolak-balik, lalu memandang kerumunan dan berkata, Mungkin, kita bisa mencobanya. Tapi kita tidak bisa memanggil sepuluh monster hati. Kaisar Agung langit terbakar menuangkan seember air dingin ke tubuh mereka. Klan Suci Sepuluh Arah Reinkarnasi, Mata Ilahi, Mata Monster, Bintang, Jurang Raka, Hutan Belantara Besar, Melahap, Kekacauan, Darah Naga. Hanya ketika sepuluh Kaisar Agung berkumpul barulah mereka dapat memanggil sepuluh monster hati. Untuk sementara, aku bisa mengendalikan monster hati Klan Suci Mata Surgawi, kata Bai Kianyu. Oh, mata semua orang berbinar. Chuhen juga memandang istrinya dengan setuju dan berkata, aku bisa memanggil monster hati dari Klan Monster Icein dan Klan Sein Darah Naga pada saat yang sama. Raja Purba berada di Klan Suci Purba dan memerlukan izinmu untuk keluar, kata Raja Bintang. Meskipun Raja Purba berdiri di pihak mereka pada saat-saat terakhir dalam pertempuran dunia enam jalan, dia masih harus menanggung akibat dari kejahatannya sebelumnya. Namun, karena keputusan terakhirnya, Kaisar Besar lainnya memutuskan untuk mengampuni nyawanya setelah beberapa diskusi. Harga yang harus dia tanggung adalah dipenjarakan di Klan Sein Purba selamanya, tidak mampu mengambil langkah keluar. Tentu saja, jika dia mendapat izin Chuhen, ceritanya akan berbeda. Bahkan jika Raja Purba bersedia datang, masih ada Klan Suci Reinkarnasi, Star Monarch menambahkan. Ketika Klan Suci Reinkarnasi disebutkan, semua orang pasti memikirkan Dewa Kosmos Guji. Namun ketika mereka memikirkan Dewa Kosmos Guji, suasananya menjadi jauh lebih dingin, terutama Kaisar Agung Langit terbakar, yang wajahnya dipenuhi lapisan es. Huff, apakah kita akan melepaskan Dewa Kosmos Guji bajingan itu? Semua orang terdiam. Namun, Chuhen mengambil alih dan berkata, itu bukan tidak mungkin. Raja Surgawi. Ekspresi semua orang berubah. Meski sepuluh tahun telah berlalu, teror Dewa Kosmos Guji masih membekas di hati mereka. Namun, Chuhen tidak peduli sama sekali. Semuanya, jangan panik, karena aku bisa mengirimnya ke Abyss of Chaos sekali, aku bisa mengirimnya kembali untuk kedua kalinya. Setelah mengatakan itu, Chuhen berkata kepada Raja Bintang, Raja Bintang, tolong bawa Raja Purba ke sini. Ini. Star Monarch melirik Kaisar Agung Langit terbakar dan yang lainnya. Melihat Chuhen begitu percaya diri, dia tidak berkata apa-apa lagi. Oke. Baiklah, kalian semua tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi ke Abyss of Chaos. Saat dia selesai berbicara, mata Chuhen menjadi dingin. Ham, dalam sekejap, disertai ritme ruang yang sangat kuat, tubuh Chuhen benar-benar menunjukkan distorsi yang melamun. Seperti lingkaran bayangan pecah di permukaan air, dengan suara, huwa, Chuhen tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Ini. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Dia pergi begitu saja. Retak luar angkasa tidak muncul. Mungkinkah Chu Tiandi sudah dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara dua batas spasial yang besar? Keheranan memenuhi wajah semua orang. Perlu diketahui bahwa bahkan kaisar surgawi Primal Chaos tidak dapat memasuki jurang kekacauan sesuka hati. Berapa tingkat kekuatan Chu Tiandi yang telah dicapai? Dalam sepuluh tahun ini, budidayanya tidak pernah mengalami stagnasi. Kaisar yang melahap berkata dengan suara rendah. Selain keterkejutannya, beberapa kaisar agung diam-diam menggelengkan kepala. Chuhen saat ini kemungkinan besar melampaui kaisar langit Primal Chaos lebih dari sedikit. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Sepertinya kita tidak perlu mengkhawatirkan dewa alam semesta guji. Kemudian, semua orang di atap menunggu dengan tenang. Sekitar satu jam kemudian. Bersenandung. Lingkaran riak mirip air muncul di langit. Hati semua orang menegang. Tak lama setelah itu, riak menyebar, dan Chuhen sekali lagi kembali ke depan semua orang. Selain Chuhen, ada juga sosok berpakaian compang kemping yang memotong sosok menyesal di belakangnya. Dewa alam semesta guji. Wajah semua orang secara tidak sadar dipenuhi kewaspadaan. Rambut dewa alam semesta guji acak-acakan, dan dia tampak setipis korek api. Rongga matanya sangat cekung dan berlubang seperti kerangka. Sulit dipercaya bahwa kaisar reinkarnasi, yang pernah menjadi pemimpin sepuluh klan, suatu hari akan berakhir seperti ini. Heh, tertawalah kalau kamu mau. Bukankah penampilanku saat ini sesuai dengan harapanmu? Suara dewa alam semesta guji sangat serak. Hef, kamu sendirilah yang harus disalahkan. Kaisar langit terbakar menegur dengan dingin. Kaisar yang melahap mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Dewa alam semesta guji, tahukah kamu mengapa Cuti Andi menemukanmu? He he, dewa alam semesta guji mencibir, aku lebih tahu dari kalian semua. Semua orang tercengang. Kaisar langit terbakar maju selangkah, kamu tahu tentang kuali ini. He he, menurutmu kenapa lagi aku membuatmu tetap hidup saat itu? Kamu, kaisar langit terbakar terdiam. Kaisar Agung dan Mufei saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Ternyata kaisar reinkarnasi sudah lama mengetahui keberadaan kuali kuno tersebut. Ketika dia menyerang klan suci pembakaran langit, dia tidak membunuh kaisar pembakaran langit dan hanya menyegelnya. Mungkin itu karena monster hati dari klan suci pembakaran langit. Selain itu, dia tanpa ampun memerintahkan kaisar Dragonblood untuk membunuhnya hanya karena monster hati klan suci Dragonblood ada bersama Cuhan. Skema yang luar biasa. Skema yang luar biasa. Dewa alam semesta guji benar-benar eksistensi yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, kaisar bintang dan kaisar kekacauan juga tiba di kota kekaisaran ungu. Ketika keduanya melihat kaisar reinkarnasi, mau tak mau mereka merasa rumit. Terutama kaisar kekacauan. Dia memandang kaisar reinkarnasi, lalu ke Cuhan, lalu mengangguk, menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui keseluruhan cerita dari kaisar bintang. Mari kita mulai. Tanpa ragu-ragu, Cuhan langsung mengumumkan dimulainya upacara pemanggilan. Semua orang memasang wajah serius. Kemudian, Cuhan, Bai Kiyanyu, kaisar jurang, kaisar bintang, kaisar pemakan, kaisar desolation, kaisar langit terbakar, kaisar kekacauan, dan kaisar reinkarnasi berdiri di sembilan arah berbeda dari kuali kuno. Gemuruh. Angin dan awan di sembilan surga tiba-tiba berubah, dan alam semesta tiba-tiba kehilangan warnanya. Dalam sekejap, bersamaan dengan momentum mengerikan dari sembilan aura berbeda, seberkas cahaya menyilaukan muncul di langit yang gelap. Mufei, Luo Mengchang, Liu Xiang, dan yang lainnya mundur ke perbatasan. Berdengung. Tubuh kesembilan orang itu secara bersamaan bersinar dengan sumber cahaya yang menyilaukan. Selanjutnya, ribuan sinar cahaya tersebar di langit. Satu demi satu, formasi kuno misterius terbuka di atas kota kekaisaran ungu seperti gerbang surga. Mengaum. Mengaum. Angin dan awan sangat kencang, dan langit berubah warna. Gelombang aura mendominasi yang memancarkan keganasan tiada taraf memenuhi langit, menyelimuti seluruh langit di atas alam palsu. Saat berikutnya, tubuh semua orang bersinar terang, dan mereka membuat segel tangan pada saat yang bersamaan. Bintang, kelelawar naga pemurnian bintang. Sembilan neter, neter hantu tanpa batas. Langit terbakar, banteng penerangan langit membelah. Kekacauan, singa leluhur guntur. Melahap, tau melahap surga. Kehancuran, ular kehancuran berkepala delapan. Reinkarnasi, tubuh singa. Angin kencang menderu melintasi sungai surgawi, dan bayangan besar binatang buas sebesar gunung muncul di langit di atas kota pengadilan ungu. Lalu, sembilan bintang berputar di kedalaman mata Baikianyu. Mata ilahi, burung jiwa ganda. Pekikan. Teriakan burung memenuhi langit, dan elang raksasa berwarna-warni langsung merobek kehampaan dan bangkit melawan angin. Burung jiwa ganda mirip dengan burung vermilion yang legendaris, namun ia memiliki dua kepala dan keempat matanya memiliki pupil ganda. Pada saat yang sama, Chu Hen juga menyatukan kedua telapak tangannya, dan cahaya ungu melintas di matanya. Aura mendominasi yang agung dan tak tertandingi menyembur keluar, dan ruang di sekitarnya terdistorsi dan bergetar. Mata iblis, kelabang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan. Darah naga, naga kegelapan. Mengaum. Mengaum. Pada saat ini, langit dan bumi berputar, dan langit di atas kota kekaisaran ungu berada dalam keadaan runtuh. Sepuluh monster hati yang hebat semuanya berkumpul di sini. Ribuan sayap cahaya menutupi langit, dan sumber cahaya tak berujung menyelaukan. Kemudian, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, kuali kuno itu benar-benar naik langsung ke langit dengan suara, wuss, yang keras. Berdengung. Semburan fluktuasi spasial yang kuat melonjak ke langit dan bumi. Kuali kuno itu terus membesar, dan dalam sekejap mata, panjangnya menjadi ribuan kaki. Pola binatang purba di kuali telah diaktifkan sepenuhnya. Sepuluh monster hati yang besar semuanya menari di sekitar kuali kuno. Bang! Tiba-tiba, pada saat ini, pilar cahaya megah muncul dari kuali kuno. Dunia bergetar, dan sembilan langit terbelah. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, pilar raksasa itu langsung menembus kehampaan, dan kemudian, sebuah lorong pesawat seperti pintu dewa tiba-tiba terbuka. Berdengung. Sumber cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari lorong, dan tirai langit seperti mimpi muncul di langit di atas kota Kekaisaran Ungu. Itu adalah dunia yang benar-benar baru. Itu adalah dunia yang asing. Wajah semua orang dipenuhi dengan emosi yang tidak bisa disembunyikan. Akhirnya, pintu menuju dunia itu terbuka. Aku telah menunggu hari ini, suara serak kaisar reinkarnasi bergetar. Melihat lorong pesawat yang seperti terowongan alam semesta, mata cuhen bersinar dengan cahaya yang berdebar-debar. Dia mengepalkan tangannya, dan hatinya dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Ayah, Ibu, sepertinya aku telah menemukan cara untuk menemukanmu. Dunia yang penuh dengan darah. Penguasa segala kejahatan, sumber malapetaka besar, berkumpul di sini. Ini adalah tempat di mana miliaran demons hybrid ada. Penjara darah terlarang Tuhan. Di aula kuno yang terpencil, tanah ditutupi dengan tulang putih yang menakutkan. Berdengung. Sepasang mata hitam dingin dan gelap tiba-tiba terbuka, dan wajah mengerikan itu menampakkan senyuman dingin dan menyeramkan. Keke, sepertinya pintu menuju dunia itu telah terbuka. Mari kita bertemu lagi di dunia lain. Cu tiandi. Garis bawah garis bawah garis bawah. Selesai alias tamat bos. Berikut catatan penulis. Akhir. Saat saya mengetik kata ini, saya merasakan kerumitan yang tak terlukiskan. Ada kesepian. Ada rasa tidak nyaman. Ada juga rasa relaksasi. Sudah empat tahun, Raja Dewa Wuji berhutang budi pada semua orang, dan hari ini di akhirnya melunasi kalian semua. Anda telah menunggu lama sekali. Saya juga sudah menulis sejak lama. Saya minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Saya telah menulis buku ini selama empat tahun. Sulit bagi pembaca yang telah mengikuti buku ini sampai sekarang. Ini sulit bagi anda semua. Ini sulit bagi anda semua. Saya yakin anda semua sedang bingung. Mengapa ini jilid musim pertama? Apakah ada yang kedua? Memang benar demikian. Namun, musim kedua akan memiliki latar baru, dunia baru, dan cerita baru. Namun, saya berani menjamin konten musim kedua akan 10 kali lebih menarik dari musim pertama. Saya telah mempersiapkan buku baru selama lebih dari setahun. Baik konten maupun dunianya, akan jauh lebih besar dari musim pertama. Tentu saja musim kedua akan dimulai dari cerita lain. Kemudian, pada tahap selanjutnya, akan dihubungkan dengan konten musim pertama Raja Ilahi Wuji. Itu mungkin pola umumnya. Saya yakin banyak pembaca yang tidak ingin mengikuti musim kedua karena update saya. Aku bisa memahaminya, tapi itulah masalahku. Jadi, pada dasarnya saya telah mengisi semua lubang di musim pertama. Pada akhirnya, saya hanya menggali lubang untuk musim depan. Ini tidak dianggap sebagai akhir yang buruk. Tentu saja, ini juga yang terbaik yang bisa saya lakukan. Musim kedua mungkin akan fokus pada setan, dan garis besar konten spesifiknya masih perlu ditingkatkan. Akan ada berita tentang tanggal rilis buku baru sekitar satu bulan lagi. Ceritanya telah berakhir. Orang yang menulis cerita itu masih di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.